Intro Citizen Squad ketulangan pertama kami, yaitu menyeberang dengan kapal feri menuju ke pulau Waiheke. Kita sekarang sedang berjalanan menuju ke pulau Waiheke. Jadi pulau di sana nanti kita akan ketemu sama honorary council dan bersenang-senang dibantai di sana. Ya, have fun di sini! Terima kasih telah menonton! Yeay, idelah Pulau Waiheke. Di sini kami disambut langsung oleh Konsul Kehormatan Indonesia di Auckland, Alistair Lawrence. Sambil menuju ke resort kiribadinya, kami diajak untuk berkeliling pulau lho. Banyak pergabunan anggur di sekitar sini. Wey, kita di pantai lho. Tambang, yuk. Kita lagi ada di pantai, nggak tahu mana yang berlalu. Yuk ke atas, yuk. Bahkan kami juga dijamu makan siang sekaligus bersantai di rumahnya. Seru banget kan? Soalnya rumah Pak Alistair ini berada di pinggir pantai. Dan nggak mau rugi dong, kami pun langsung lari dan juga seru-seruan bermain di pantai. Wahoo! Wey! 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 Hari ini dingin banget, tapi gak apa-apa, kami semangat kali ini. Ada yang mau mancing sama ada yang mau lihat-lihat gimana sih tempatnya. Kita mau makan ikan pancing aja juga loh. Dia yang mancing deh. Taraaa! Inilah Tongariro National Trout Center. Di tempat ini, kami jadi makin banyak tau tentang konservasi alam ala negeri kiwi. Salah satunya ya tentang pemibitan ikan trout. Nasal kalian tau nih guys, demi parwisata dan juga keberlangsungan ikan trout, pemerintah New Zealand itu punya peraturan yang cukup unik. Peraturannya, tiap satu orang nih maksimal cuman boleh memancing 3 ekor ikan trout. Oke, jadi sekarang kita ini sedang ada di akuarium. Tepatnya di samping museum yang sudah kita kunjungi. Disini tuh ada semua jenis ikan di New Zealand ada disini. Bagaimana lanjutan kita selanjutnya? Tolong disimak. Kita mau maik-maik. Jadi akar ikannya itu mengumpul, kita harus kasih makan. Caranya adalah dengan melemparkan secara pelan-pelan. Satu. Akan kita bau. Oh iya, waktu itu tuh kami dikasih kejutan lho. Alpha Citizen of the Year yang misalnya kurang dari 16 tahun, dibolehi mancing ikan trout di tempat ini. Aku sekarang lagi mau mancing. Aku bareng sama Fanya, Patricia dan Kak Senu. Semoga banyak dapat ikannya. Dadah. Kursi sudah dapat tiga. Yang duanya jatuh. Ini dia ikan yang aku dapat tadi. Aku dapat dua ikan. And I got this guys. Kami juga bisa merasakan lezat yang aku dapat dari ikan trout ala Chef di Tongari Road. Hmm, so yummy pokoknya. Disini lagi bantuin Chef yang ada disini untuk masak. Masak ikan yang dipancing oleh si Fanya, Fily, Seno dan Patricia. Itu ikannya enak banget. Dan kita berusaha mencampurkan ikan dan roti-roti yang ada disini dengan makanan Indonesia. Dengan saus Indonesia contohnya seperti itu. Ayo kita lihat makanannya, keren banget. Enak juga. Di sini kami sedang mencari spesies, mengelompokkan spesies. Ada serangga-serangga ya yang ada di danau ini. Saya gini, itu masuk ke kelompok ini. Dan kita harus isi air disini karena mereka bisa hidup di air. Jadi nanti yang udah kita dapetin tadi itu mau kita lepasin ke sungai itu. Karena mereka juga hidupnya di alam. Biar nanti juga ekosistem yang ada disana juga tidak terganggu dan bisa lebih berkembang lagi. Slow, 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 slow. Lepas deh. Oke. Sekarang mereka semua sudah aman. Bebeknya namanya? Wild. Wild. W-H-I-O. W-H-I-O. Jadi mereka ini terancam punah. Cuma ada 3.000 di dunia. Ini mealworm namanya. Mereka masih hidup dan itu makanan kesukaan mereka. Lemparin. Tuh. Tuh kan mereka rebutan. Mereka suka banget. Kayak ayam bagi mereka. Perjalanan masih berlanjut. Kami pun mampir ke salah satu peternakan besar di Rotorua. Namanya adalah Agro Dome. Sepanjang perjalanan kami melihat pemandangan alam yang indahnya luar biasa. Hamparan rumput hijau di perbukitan bertemu dengan langit biru yang berhiaskan awan-awan putih di ujung Cakrawala. Halo. Sekarang aku lagi mau ngasih makan domba. Tadi aku habis merangkutku. Oh dia gak mau disentuh. Dia maunya makan. Yang panjang namanya lama. Lama ya. Lama aku menunggu kamu. Oh bukan gitu. Habis. Yeay. Berhasil. Jetizen. Selimut berjalan. Oh my god. Heeey. Heee. Heee. Heeee. Heee. Ha, 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 ha! Gila. Heee. Ha, ha, ha. Ayo, 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 Ayo Aku pengen peras domba Jadi ada orang Indonesia di sini Kebetulan yang kaya 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 di sini Dan katanya kita dimutanam orang buat meras domba itu Jadi yang cepet dia dapet Jadi gue pengen banget Gue ini ya guys Gau banget Gue kira tadi diminum Kak Gue udah gini nih siap-siap Seluruh sih Tanduk deh Awas jangan jeruk Jangan jeruk Jangan jeruk Citizen Squad pasti tau dong Yang namanya film Lord of the Rings Dan juga The Hobbit Nah di New Zealand ini Akhirnya kami mampir juga ke Hobbiten Movie Set Halo, sekarang kita ada di sayur Sekarang kita lagi lihat barang-barang Abis ini kita 10 menit lagi mau ke Hobbiten Terus ikuti perjalanan kita ya Di tempat ini kami melihat set film Bird of the Rings dan juga The Hobbit Luar biasa Mereka sampai pembangun set sebesar ini Untuk keperluan syuting film lho Yuk ikutin kita keliling ke rumah mininya The Hobbit Halo guys Sekarang Sally dan teman-teman sudah ada di Hobbitown Dan lihat sendiri nih Ya, 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 ya Keren banget tempatnya Dan di sini dingin banget Dan ini merupakan salah satu destinasi pariwisata Yang wajib di kunjungi kalau ke New Zealand ini Nah teman-teman udah pada semangat belum? Wow Nah, tunggu terus perjalanan kami Zetizen dari seluruh provinsi seluruh Indonesia Dadah Oke, selamat datang esok Ada kamera Wah, yang merekam Ganteng banget Dan Bilbo itu suka bunga dan peti dilihat Bisa lihat ke dalam, itu rumahnya Saya sangat suka rumahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hei Dadah Keseruan New Zealand masih lanjut Kali ini kami melakukan aktivitas yang lebih ekstrim lagi Naik gondola ke puncak Rotorua Skyline Terima kasih 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 Tiga Kami juga menguji adrenalini Dengan naik jet boat berkecepatan 120 km per jam Kembali ke kanan ke kiri tapi tetep aja yang ngerasa super exciting. Nih, kalian yang takut kebingian, jangan coba wahannya yang satu ini nih. Di Taupo Bungee Jumping, kami dilempar dari ketinggian 48 meter dari atas Sungai Waikato. Pertama dan masih mau lagi. Gila, tadi sampai nggak bisa teriak nyawa-nyawa saya kayak hilang. Luar biasa sekali saya di sana teriak Zetizen karena saya ingin berterima kasih kepada Zetizen. Telah meng-cross satu bakat wisaya dan ternyata berubah menjadi Zetizen. Tapi Zetizen. Puas bermain, mata kami pun dimanjakan dengan indahnya air terjun Kuka Falls. Airnya begitu cernih dan juga terlihat biru. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Seminggu berkeliling New Zealand dan kami benar-benar merasakan kalau negara ini super duper amazing. Terima kasih Zetizen Cawapos. Sungguh pengalaman yang tidak akan kami lupakan sepanjang masa. Semoga suatu saat nanti kami para Alpha Zetizen of the Year bisa membawa perubahan lebih baik lagi bagi Indonesia. Biar nggak kalah gitu sama New Zealand. Makin kerennya lagi kami nggak hanya diajak mengeksplore New Zealand. Para Alpha Zetizen of the Year juga dinobatkan sebagai Honorary Youth Ambassador of New Zealand. Bangga banget kan jadi Alpha Zetizen? Pasti ya! Makanya buruan submit aksi positif kamu di Zetizen.com dan jangan lupa baca terus update beritanya. Be a good Zetizen and go to New Zealand! See you next year! Baru saja kita meresmikan mereka sebagai tutah pemuda selainnya baru buat Indonesia. Dengan harapan anak-anak ini dan saling kerjasama dengan kami di informasikan masyarakat atau teman-teman disana mengenai hal-hal di New Zealand. These young citizens could be the future leaders of this great country. And by opening their eyes in New Zealand and opening New Zealand's eyes to what Indonesia has to offer, then I hope it's going to be a better world. I hope it's going to be a better world. Last year ke Jepang core Jepang! facebook ke Jepang retainer